musik sedih lah biasa kan dalam hidup ini lo nyari soulmate kan ya dan gue udah nemu soulmate gue ya abang gue hidup mandiri maksudnya takut ditinggalin itu dalam arti gue kan udah lama banget nih sama dia tiap hari kalo misalkan emang bisa ketemu ketemu dan apapun yang gue lakuin dalam satu harian gue kalo gue pas pulang ketemu dia dan biasanya dia di kamarnya kan begitu gue pulang kalo dia belum tidur gue pasti nyempetin waktu 15 menit 20 menit masuk ke kamarnya terus gue cerita aja dia mau dengerin kek mau dia gak dengerin kek pokoknya gue cuma tau dia ada di dalam kamar itu gue dateng ngobrol ya kehilangan karena kan gue tiap hari satu rumah setiap hari ketemu bahkan gue masih kan ada di satu kamar tiba-tiba sekarang gue gak ada nah jadi ya bu dia gak sedih tapi dia tetep sedih tapi sedih juga sel semoga lu bisa tumbuh menjadi pemimpin dalam keluarga yang nantinya lu binasi sel dan semoga apapun masalah yang lu hadapin apapun hambatan yang lu bakal terima karena lu harus bisa menempatkan diri lu sendiri sebagai hamba Tuhan karena dengan Tuhan pasti semua masalah lu bakal selesai jadi lebih deketin diri lagi sama Tuhan ya yang dipanyain ke gue apa sih ya itu biar Tuhan aja yang ngatur soalnya kita kan manusia cuma bisa berusaha-berusaha dan pada ujung-ujungnya biar Tuhan aja yang ngasih tau oke lu sama dia dia sama lu oke sip oke oke let's go dia anak telakir dari keluarganya dan dia doang yang belum nikah cuman gue tau banget kok dia juga belum siap jadi ya HP juga dipaksain gitu